Intro Halo selamat pagi teman-teman Di pagi hari ini ada laporan dari teman-teman kita Bahwa ada suara ngeses yang begitu kenceng ya Di bagian setrika uap Kita cek dulu Biasanya itu hanya problem di selangnya saja Bagi yang belum tahu itu Biasanya langsung panik ya teman-teman Jadi masalah suara ngeses seperti ini itu Bagi kami udah biasa Bagi orang yang awam Biasanya itu dikira suara gas bocor Yang jarang bermain setrika uap Atau mungkin yang baru memakai setrika uap Dikira gas bocor Dan kadang langsung lari ketakutan Bikin panik tetangganya Nah kalau sekarang kita sudah tahu Problemnya itu hanya selang uapnya yang bocor Nah itu sangat mudah teman-teman Cara memperbaikinya Kita hanya menyiapkan Satu alat saja Yaitu Obeng Nah ini teman-teman Kita juga perlu persiapan Sorry Jadi nggak satu alat saja ya Mungkin kalau selangnya perlu dipotong Kita juga harus menyiapkan gunting Nah gunting Gunting besi ini Gunting untuk memotong Lempengan besi atau kawat Bisa juga pakai gunting seperti ini Satu bahan lagi Nah ini isolasi Oke jadi kita butuh Tiga alat ini saja teman-teman Untuk memperbaiki Selang setrika uap yang Lepas ataupun bocor gitu Yang bocor bagian ini teman-teman Kita periksa dulu Kondisi selangnya apakah masih normal Selang ini kan sudah cukup kenceng ya Maksudnya sudah pas Tidak longgar lagi seperti ini Jadi selang ini itu sudah Beberapa kali rusak bagian ujung Lalu dipotong Rusak lagi dipotong lagi Lama-lama menjadi sependek ini Sepertinya jika ini bermasalah lagi Ya sudah waktunya diganti Ganti satu selang full Kita ganti yang baru Oke untuk memastikan selangnya Seperti apa kondisinya Kita bisa cek Kita buka Klemnya Menggunakan 2i plus Oke selanjutnya kita cungkil Pakai 2i yang main ya Nah itu teman-teman Kelihatan atau enggak ya Di dalam selang ini kan ada karetnya Nah karet yang ada di dalam itu Bentar fokusnya ini Di karetnya yang ada di dalam selang ini Sudah pecah teman-teman Jadi yang pecah tadi itu jalurnya di bagian ini Solusinya ya kita ganti selangnya ya Karena kondisi selangnya memang sudah sangat pas Kita potong lagi Sudah enggak bisa menjangkau sampai mesin kuatnya Kita lepas Klem yang satunya Oke segini Kita potong selangnya ya Tadi ukuran selang ini kan sangat pas Jadi kita ambil lebih ya Kita lebih segini kira-kira Oke cara potongnya begini teman-teman Kita solasi dulu Pake solasi hitam di bagian yang akan kita potong Melingkar 2 kali sudah cukup Lalu kita gunting bagian tengah-tengahnya teman-teman Gini Gunting saja pakai gunting kawat ini ya Nah beres Dulu saya potongnya pakai gergaji besi Nah karena saya berpikir kan ada kawatnya Kalau pakai gergaji besi kan pasti Terpotong dengan mudah Namun hasilnya malah tidak bisa rapi teman-teman Karena potongnya yang paling simpel pakai gunting Jenis ini teman-teman Sangat mudah Dan hasilnya bisa rapi Gitu ya Oke selang sudah kita potong Selanjutnya kita pindahkan klemnya ini Kita pindahkan ke selang yang baru Kita pasangkan ke selang yang baru Klem yang ini juga kita ambil Kita pasangkan ke selang yang baru juga teman-teman Kita tambahin bagian isolasi hitam Sudah dibahas Oke sudah klem sudah terpasang Selanjutnya mari kita pasang ke mesin setrika uap teman-teman Nah disini bocil juga bikin konten teman-teman Jangan lupa subscribe channel UNA Prisam teman-teman Sama Nevan Alfredo Sepangnya langsung kita masukkan ke nepelnya ini ya Kita masukkan Nah setelah sudah rapat sampai atas Kita kencangkan Sampai benar-benar kencang ya Supaya nanti saat ada rekanan Dia tidak lepas selangnya Selanjutnya kita pasangkan Jalur yang menuju mesin boilernya Disini Disini kita pasangkan Oke kita kencangkan bagian Yang menuju tabung boilernya Untuk mengetesnya kita bisa memutar selangnya Apakah bisa berputar atau dia kuat Kalau kuat berarti sudah kencang Oke ini sudah Dan perbaikan selang sudah selesai Dan ini nanti kita coba lagi untuk menyetrika ya Semoga tidak ada kendala lagi Nanti jika ada kendala akan saya informasikan teman-teman Kendalanya di bagian apa Kita tes Oke api nyala teman-teman Baik sekian video dari kami Tentang problem jika ada suara ngeses ya Suara ngeses di bagian sederika uat Jangan duru-duru panik Terkadang itu problem hanya Pada selangnya yang lepas gitu Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman Channel Nyonya Laundry Jepara Sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like dan subscribe ya